Menujuan resiko peraterbang dilukiskan banyak kalangan, sering diabaikan perusahaan penerbangan. Akibatnya banyak kecelakaian pesawat disebabkan oleh hal tersebut. Apa saja prosedur peraterbang sebuah penerbangan dan para pilot, lalu seberapa disiplin air traffic control atau ATC dan airline dalam menerapkan SOP supaya tidak memaksa terbang saat ada informasi cuaca buruk misalnya. Kita akan berbincang dengan penasihat asosiasi pilot Garuda, Kapten Shadrah M. Nababan. Terima kasih, Kapten, sudah hadir di Breaking News. Baik, Kapten, ini kita sudah banyak mungkin analisa-analisa yang kemudian muncul dari pilot ataupun juga mungkin dari Kapten sendiri begitu, Kaptennya. Kalau dari Kapten sendiri melihat dengan kondisi saat ini, apa sebenarnya yang menjadi, kira-kira ya, yang menjadi kesalahan dari entah dari cuaca atau dari prosedur penerbangannya begitu, Kapten? Ya, jadi untuk dipahami, kita sebelum terbang itu melakukan persiapan yang paling utama adalah bagi pilot itu mendapat briefing dari dispatcher tentang flight plan-nya yang sudah disiapkan. Nah, untuk membuat keputusan tentang flight plan ini, ada dua data yang sangat-sangat urgent. Dan kembali saya berbincang bersama dengan Kapten Shadrah. Kembali menyampaikan apa yang sudah dibahas tadi, Kapten, bahwa ini terkait dengan flight plan. Sebenarnya flight plan-nya seharusnya seperti apa dan prosedurnya bagaimana, Kapten? Jadi, ketika kita merencanakan penerbangan, yang disebut flight plan tadi, itu ada informasi yang sangat penting yang kita gunakan untuk mengambil keputusan, yaitu mengenai data cuaca. Itu terdiri atas dua juga, yaitu metar dan tafor. Metar itu yang actual, metriport artinya, itu yang actual dan yang tafor ini adalah untuk forecast. Itu baik di perjalanan, di destinasi, di bandara alternatif. Nah, atas dasar data-data tadi, yang kedua lagi ditambah dengan notem. Notem itu notice to airmen. Itu di situ ada memuat misalnya landasan pacunya mungkin diperpendek atau ada work in progress dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas penunjang yang untuk navigasi dan lain sebagainya. Ada yang sedang lagi on test atau sedang lagi diperbaikan. Itu semua dibuat report begitu? Itu ada, jadi itu ada notem kelas satu dan notem kelas dua. Itu harus dibaca atas dasar itu, maka kita buatlah flat plan dan ujung-ujungnya adalah jumlah bahan bakar yang kita harus bawa. Jadi kalau misalnya di rute kita ini ada cuaca yang sangat jelek dan kita perkirakan kita nggak akan bisa tembus, kita bisa ambil jalur lain. Sudah ada rute alternatif? Nah, rute alternatif ini mungkin akan lebih jauh. Akibatnya adalah kita harus membawa bahan bakar lebih banyak, kan ya itu. Hanya gitu aja sebenarnya. Artinya tapi selalu kan kemudian ada update karena kan cuaca juga kita tidak tahu, Kapten, bisa berubah-berubah. Artinya ini kan sudah ada tadi yang metar, itu actual report. Ya, justru itu yang saya juga terkejut tadi mendengarkan keterangan dari staff menteri yang mengatakan bahwa pesawat sudah di tengah perjalanan, pihak maskapai Air Asia baru mengambil data cuaca. Jadi dari BMG. Ini kalau memang itu benar, ya itu sudah suatu pelanggaran. Tidak sesuai prosedur yang ada? Ya, sudah nggak ada. Harusnya seperti apa, Kapten? Harusnya dari awal mereka sudah punya data cuaca itu. Jadi saya menjadi curiga kalau misalnya itu benar ya, nanti setelah dia lakukan konformasi. Jadi seandainya itu benar, kita harus bertanya data cuaca mana yang mereka pakai. Sebelumnya? Untuk menentukan bahwa dia akan lewat situ kan gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan nanti investigasi ini akan tuntas dan kita belajarlah dari sini. Saya berharap pemerintah serius menangani ini karena pemerintah itu mempunyai kewajiban di samping membuat regulasi, juga melakukan sertifikasi dan sekaligus juga melakukan safety oversight. Oke. Tapi kembali ke prosedur ini, apakah artinya kemudian ini hanya ada permasalahan di kemudian mereka membaca cuacanya atau ada kira-kira menurut Anda dari analisis Anda, apakah ada kemudian kesalahan-kesalahan lain yang bisa muncul pada saat proses terbang menuju tempat tujuan? Misalnya mesin pesawat atau yang lain-lain? Ya itu kita harus menunggu investigasi lah. Karena investigasi itu akan secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi semua aspek yang berkaitan dengan kejadian ini akan diteliti. Jadi memang membutuhkan waktu. Jadi gini, kita harus paham bahwa ada regulasi, ada yang namanya compliance. Jadi compliance bahwa kita mengikuti regulasi, ya kan? Terus kemudian yang kedua ada conformance, yang meyakinkan kita bahwa betul-betul ini compliance tadi. Conformance. Nah, terus ada lagi tahap yang ketiga adalah adherence. Adherence bahwa memang betul di dalam daily practice itu dijalankan, gitu loh. Nah ini dibutuhkan, pemerintah itu harus punya banyak inspektor. Menurut Anda ini kemudian tidak dijalankan secara benar sesuai dengan prosedur yang ada? Mengingat juga memang ada beberapa kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya, begitu? Ya, jadi di semua pihak lah ini harus berbenah dan melakukan perbaikan. Jadi saya berharap juga nanti pemerintah, tolong dilihat jumlah inspekternya cukup nggak? Dan saya yakin memang nggak cukup, jadi harus ditambah. Baik, Kapten, ini kita kembali ke masalah cuaca yang memang menjadi titik berat, masalah kemudian penyebab kemungkinan besar kecelakaan terjadi, khususnya untuk Air Asia QZ 8501 ini. Ada dikatakan ITCZ? Ya, jadi memang fenomena cuaca di Indonesia, karena kita berada di Ekuator, di Katul Setiwa. Jadi kalau kita lihat bumi berputar, maka ada pergerakan angin, kan? Betul, itu bisa terbaca sebagai pelautusan penerbangan? Angin itu akan ke utara, yang bagian utara akan ke utara, kemudian dia balik lagi ke selatan, kan? Yang ini, yang di bagian selatan dia akan ke selatan dulu, balik lagi ke utara. Nah, waktu bertemu ini dengan kondisi, apa namanya itu, kondisi udara yang berbeda, itu akan membentuk kumpulan-kumpulan awan. Dan itu disebut inter-tropical conversion zone. Itu bisa diramalkan sebelumnya? Iya dong, bukan diramalkan, tapi memang itu sudah di pengamatan ada, kemudian diprediksi dia bergeraknya kemana, dan kecepatan angin di sana berapa, temperaturnya berapa. Itu semua ada data-data itu di, ya itu yang tadi, di Metriport. Artinya dengan begitu mereka sebenarnya bisa menjadikan itu landasan untuk mengambil jalur alternatif lain? Dan itu memang sangat-sangat standar, bahwa kita data cuaca itu kita pakai. Nah, sekarang memang era modern ya, di mana kita, bahkan di rumah pun kita bisa membuka internet, kita lihat kondisi, tapi resminya, resminya itu harus dari BMG kalau di Indonesia gitu. Biasanya kan kita juga kalau naik pesawat, penumpang suka kesal kalau disampaikan informasi bahwa pesawat kita akan delay untuk beberapa jam dengan alasan tertentu lah, misalnya mungkin mesin, ataupun juga kondisi cuaca. Namun kalau kita lihat pada penerbangan Air Asia, rute Surabaya, Singapura ini tidak ada sama sekali kemudian delay, ataupun bahkan mungkin tadi kita sudah sempat membuka. Nah, ini justru penerbangan ini kan maju, dimajukan sehingga ada 10 orang penumpang yang karena tidak membaca pengumuman melalui email, dia jadi selamat kan? Ya, artinya bahwa mereka juga membaca, baik dari pihak Air Asia ataupun juga mas kapainya ini membaca bahwa kondisi aman untuk melakukan penerbangan sebenarnya, begitu kaptennya? Kita percaya kalau semua praktek-praktek tadi dijalankan dengan benar, kita percaya bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik, jadi dia tahu bahwa memang safe lah untuk menggunakan rute itu. Nah, sekarang kan yang banyak dipermasalahkan adalah cuaca. Cuaca ini, sejelek apapun cuacanya, itu pesawat ini sudah all weather operation. Tapi biasa kalau misalnya disampaikan ada delay karena cuaca buruk, itu kenapa kapten? Iya, kalau misalnya gini ya, kalau di Tafor tadi, dikatakan bahwa di destinasi itu pada jam kedatangan kita nanti cuacanya buruk. Itu artinya laporan-laporan pada menit atau jam keberapa diterima begitu? Iya, jadi kita... Pada saat awal dini? Enggak, waktu kita berangkat itu sudah bisa diprediksikan. Nah, sehingga kita bisa, saya pernah mengalami itu ya dari Singapura ke Shanghai. Saya sengaja saya delay penerbangannya satu jam, supaya saya nggak usah menunggu cuaca itu. Jadi, saya lihat trennya ketika kalau saya mundurkan satu jam, saya nyampe sana nggak usah holding. Ya, itu artinya bisa terbaca untuk kasus Air Asia QZ821 ini? Oh, enggak. Case-nya beda. Ini saya hanya kasih contoh. Saya hanya kasih contoh bahwa tadi kan Mbak menanyakan mengenai delay karena cuaca. Jadi, delay karena cuaca itu macam-macam. Jadi, saya kasih contoh satu. Jadi, kita memang bisa membuat keputusan, kita tunda penerbangan itu untuk supaya kita tidak boros-boros menunggu holding di sana untuk menunggu perbaikan cuaca. Jadi, karena gini, kita untuk bisa mendarat itu, kita punya minima. Jadi, ya, minima dari, karena kualifikasi dari palet, itu ada minima tertentu. Juga peralatan yang ada di pesawat, peralatan yang ada, alat bantu pendaratan yang ada di bandara itu. Dengan kondisi pesawat, semuanya itu menentukan suatu minima, di mana kita, kalau kita lihat cuaca, oh kita bisa masuk, atau kita nggak bisa masuk nanti ke sana kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa masuk ke sana, maka kita lebih baik tunda keberangkatan kita, kalau memang ada tren dengan penundaan satu jam, akan jadi bagus. Artinya, kalau untuk kasus RIC-QZ8501 ini, mereka berpikir bahwa perjalanan akan mulus begitu, karena kemudian tepat waktu bahkan mungkin percuma begitu. Mungkin, karena kalau mereka bisa berangkat dengan normal itu, tentunya ada kalkulasi dari mereka bahwa semuanya berjalan. Tapi kita, itu kan baru satu aspek ya, kita juga belum tahu apakah memang yang mereka alami pada saat itu memang cuaca, yang disebut komunimus tadi, atau tidak. Tapi memang, kalau kita lihat kejadian-kejadian yang sebelumnya, seperti di Air France, itu kalau masuk ke dalam satu komunimus yang sangat aktif, itu ada kemungkinan, partikel-partikel S yang ada di dalam cloud itu, menutup pitocube namanya. Baik. Karena, instrumen di pesawat ini membutuhkan, apa namanya itu, ada dua, yang statik maupun dinamik. Kita akan melanjutkan perbincangan ini. Ada yang mengatakan juga bahwa kasus Air Asia ini mirip dengan kasus Air France kemarin, yang sempat jatuh juga. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa Breaking News, Berita Satu Nasional akan kembali usaha jadah berikutnya.